Halo teman-teman inilah ini ada ikan apa kodok ya teman-teman dari bentuknya sih mirip kodok ya teman-teman soalnya enggak di dalam air tapi anehnya ini ini ada siripnya teman-teman kira-kira ikan apa ya Ayo kita bahas buat sahabat dan bolang yang rumahnya dekat dengan muara laut sih udah nggak asing dengan binatang seperti ini ya karena binatang ini banyak dijumpai di muara-muara sungai yang menuju ke laut maupun di hutan bako dan hutan nipah jadi ini bukanlah kodok atau katak ataupun yang lainnya ya teman-teman ini merupakan ikan gelodok atau tembakul ikan ini merupakan hewan amfibi yang bisa hidup di air maupun di darat karena ini merupakan jenis ikan apakah bisa dimakan tentu saja bisa ya teman-teman asal bisa mengolahnya tapi kalau nggak bisa mengolahnya jangan coba-coba ya nanti bisa berbahaya untuk dimakan ikan gelodok sendiri atau ikan tembakul ini memiliki sekitar 32 jenis ya teman-teman jadi kurang lebih bentuknya sih sama tapi coraknya agak berbeda-beda ikan gelodok ini memiliki keunikan tersendiri ya teman-teman karena ikan-ikan ini bisa hidup di air maupun di darat nah untuk makanannya seperti udang-udang kecil ataupun ikan kecil kalau di Kabupaten Cilacat sendiri ikan gelodok sering dimanfaatkan oleh para pemancing untuk umpan mancing ikan predator yang ada di laut karena ikan ini sangat disukai ikan-ikan predator yang ada di laut ketika saya mancing di sekitar muara saya sangat terhibur dengan ikan yang satu ini ya temen-temen karena ketika kita mancing agak sepi ikannya kita bisa melihat ikan-ikan ini berlarian baik bermain ataupun menangkap mangsanya demikian dulu ya temen-temen video dari Denpolang mudah-mudahan bisa menambah informasi baca-baca Denpolang yang rumahnya jauh dari muara laut Oke terima kasih sampai jumpa di lain video selamat menikmati